Berita duka datang dari dunia politik. Habibu Rohman, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra memberitakan, politikus senior Partai Gerindra Permadi Satrio Wiwoho, telah meninggal dunia di usia 84 tahun, pada Rabu pagi tanggal 12 Juni di rumahnya, Jalan Pengadegan Jakarta Selatan. Habibu Rohman juga menyampaikan ucapan bela sungkawa dan doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, sosok Permadi adalah seorang politisi senior yang bersikap teguh dan selalu memperjuangkan hak rakyat yang tertindas. Permadi Satrio Wiwoho lahir di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 14 Mei tahun 1940. Permadi dikenal sebagai aktivis pergerakan. Namanya juga tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI pada 1973. Kiprahnya di dunia politik bermula sebagai kader PDIP sebelum akhirnya bergabung dengan Gerindra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.